Suasana harum mewarnai wisudah Universitas Andi Cema Palopo periudi pertama tahun ini. Nur Alifaz, seorang mahasiswi program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, menjadi wisudawan terbaik dengan IPK 3,98. Restasi luar biasa ini diraihnya di tengah situasi sulit, di mana ia dengan keluarganya menjadi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lungu beberapa waktu lalu. Nur Alifaz, anak sulung dari pasangan almarhum Sumardi dan Sumarni, menceritakan bahwa saat bencana terjadi, ia dan keluarganya berada di rumah di Desa Tibusan, Kecamatan Latimojong. Sebagian besar rumah di kawasan ini tertimbun longsor, namun ia dan keluarganya bersyukur atas perlindungan dari Yang Maha Kuasa, sehingga bisa selamat dari bencana. Meskipun tidak ada korban jiwa, dampak bencana memberikan kerugian material dan psikologi bagi Nur Alifaz dan keluarganya. Sejak kejadian, seluruh anggota keluarga Nur Alifaz mengungsi di Kecamatan Bajo, dengan berjalan kaki sejauh 15 km. Di tengah duka dan kesulitan, Nur Alifaz juga dihadapkan pada kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki ayah yang telah wafat, saat ia baru menampu pendidikan semester 3 di Unanda Palompo. Walaupun dihadapkan dengan berbagai cobaan, ia tetap fokus pada pendidikannya dan berhasil meraih prestasi Kemila. Ia tak lupa menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan jajaran kepedidikan Unanda Palompo atas segala bantuan, sehingga bisa menyelesaikan studi dan berharap dapat melanjutkan kuliah untuk mengambil gelar magister. Ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang telah melahirkan saya, mendidik saya, membiayai perpuliahan saya, walaupun pas perpuliahan saya kehilangan. Saya beli oleh yang membiayai saya hingga sampai tengah hari ini. Nah, yang kedua yaitu ucapan terima kasih kepada Pak Rektor, selaku sotua di Universitas Antijema yang telah menerima saya di kampus Unanda, dan untuk para staff dan dosen yang telah memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, sehingga saya bisa menjadi dulusan terbaik di Universitas Antijema Palompo. Prestasi Nur Alifah tidak hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga keluarganya. Sumardi sang ibu mengungkapkan rasa bangga dan harum atas prestasi anaknya. Karena bisa bersaing dengan ratusan wisuda wang lainnya, sehingga bisa menjadi lulusan terbaik pada wisuda kali ini. Di momen wisuda ini, Manitia juga membuka open donasi untuk membantu meringan gantuman keluarga Nur Alifah. Nadegabrilia, penggabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.